Provinsi Sulawesi Utara Urgensi Program Intervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado merupakan upaya preventif menghindari anak-anak dan generasi muda dari risiko pangan jajanan yang berdampak buruk terhadap kesehatan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Tahun 2019 di Sulawesi Utara, Program Intervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah akan menyasar 434 sekolah di 8 kabupaten dan kota. Selain sebagai upaya pencegahan, program ini bertujuan untuk meminimalisir jatuhnya korban akibat beredarnya jajanan tidak sehat yang ditemukan Balai Besar POM Manado. Secara karakteristik daerah, Balai Besar POM Manado saling sering menemukan sampel makanan mengandung sehat pewarna tekstil dan pemanis buatan seperti natrium siklamat yang berisiko negatif terhadap kesehatan manusia. Juga dalam program ini kita ingin supaya sekolah-sekolah itu punya kantin sehat karena kalau tidak anak-anak kita ini sembarang jajan di luar dan kadang-kadang kita tahu yang pedagang-pedagang mobile ini yang anak-anak lebih suka bakso-bakso itu yang kemudian kita sampling, kita uji sudah ada hasilnya tidak umumnya secara kita datang lagi pedagangnya sudah tidak ada. Nah, maka sebaiknya dibuat kantin, kemudian untuk sekolah-sekolah supaya mereka termotivasi selain kita lomba kantin sehat nanti kami juga akan memberikan piagam bintang kepada sekolah-sekolah yang telah menerapkan keamanan pangan dengan baik. Program intervensi ini telah diterapkan sejak tahun 2011 dan terus meluas di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di Sulawesi Utara. Sasarannya mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas, hingga sekolah menengah atas sederajat. Jadi sebenarnya bahwa secara konsep program pangan jajan anak sekolah ini tidak hanya sekedar membentuk kantin sekolah tapi ini adalah masalah penyelamatan generasi. Penyelamatan generasi yang memang harus dikelola dan menjadi komitmen bersama dari instansi terutama oleh pemerintah daerah. Jadi sejak tahun 2011, Badan POM sudah banyak sekali melakukan intervensi kepada SDSD, kemudian juga SMP dan diikuti SMA. Dan ini merupakan satu program prioritas nasional. Tahun 2017, di mana kami mendapat amanah untuk mengawal lebih dalam itu ada 5.000 sekolah. 2017, kemudian 2018. Jadi 2017 itu ada di 10 provinsi. Yanameka Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.